Brazil, negara dengan wilayah terbesar dan penduduk terbanyak di Amerika Selatan. Total penduduk mencapai 201 juta jiwa. Negara bekas koloni Portugal sejak 1494 merdeka pada tanggal 7 September 1822. Agama terbesar di Brazil adalah Katolik, mencapai 74 persen, disusul protestan 15,4 persen. Patung raksasa, Kristus di gunung Corcova do Rio de Janeiro adalah bukti bahwa agama Katolik sangat dominan di Brazil. Islam, kurang dari 0,02 persen atau sekitar 35 ribu jiwa menurut sumber terkemuka. Islam dibawa oleh sebagian budak Afrika yang didatangkan pada masa penjajahan Portugis. Sebagian besar umat Islam Brazil menetap di negara bagian Sao Paulo dan Parana. Saat ini, terdapat 127 masjid di Brazil, 4 kali lebih banyak daripada tahun 2000. Pada awal abad 21, sudah ada 58 organisasi Islam di Brazil, 90 persennya mewakili Muslim Sunni dan sisanya Syiah. Menurut satu organisasi Muslim, setiap hari ada tiga orang pemeluk Islam baru di Sao Paulo. Islam masuk ke Brazil pada masa penjajahan Portugal. Saat itu Brazil dikenal sebagai pengimpor budak Afrika terbanyak di dunia. Lebih dari tiga juta budak Afrika didatangkan sejak 1550 untuk dijadikan pekerja paksa di lahan-lahan perkebunan milik Portugal. Di antara para budak Afrika itu, ada yang menganut agama Islam dan mereka adalah penganut Islam pertama di negeri itu. Pada Januari 1835, terjadi pemberontakan oleh gabungan budak Muslim di kota Bahia. Pemberontakan tersebut gagal dan memakan banyak korban jiwa. Akibatnya, penguasa Portugis menerapkan kristenisasi secara keras terhadap para budak yang beragama Islam dengan berbagai cara. Akan tetapi, upaya yang dilakukan sepanjang abad 19 tak mampu menghapus Islam dari Brazil. Terbukti, pada 1910 tercatat masih terdapat sekitar 10.000 budak Afrika yang masih memeluk Islam. Islam semakin berkembang dengan masuknya imigran Muslim dari India dan Pakistan. Serta negara-negara Timur Tengah sekitar tahun 1850 hingga tahun 1860. Gelombang masuknya imigran Arab ini meningkat di era 1970-an seiring pecahnya perang saudara di Lebanon serta pencaplokan wilayah Palestina oleh Israel. Meskipun maupir tas Muslim, Brazil merupakan imigran Arab dan keturunannya. Namun, pada satu dekade terakhir, pemeluk Islam dari kalangan non-Arab semakin bertambah. Tak diketahui dengan jelas berapa sebenarnya penduduk Muslim Brazil. Beberapa sumber terpercaya biasanya memasukkan agama Islam dalam kategori lain-lain dalam data statistik penganut agama di negeri itu. Sementara itu, PEW Research Center dalam Artikel Mapping the Global Muslim Population menyebutkan bahwa populasi Muslim di Brazil pada tahun 2009 mencapai angka 191.000 jiwa atau 0,1%. Akan tetapi, otoritas Muslim di Brazil meyakini pemeluk Islam di Brazil mencapai antara 1 sampai dengan 2 juta jiwa. Institusi Islam di Brazil menggunakan nama resmi Islamic Mutual and Associations. Organisasi Muslim tertua di Brazil ini dibentuk di Sao Paulo pada tahun 1929. Organisasi ini juga yang kemudian membangun masjid pertama di Brazil dengan nama The Mesquita Brazil. SBA menjadi satu-satunya payung bagi Muslim Brazil dari semua aliran hingga 1969. Sampai permulaan abad ke-21, berbagai masjid dan organisasi Islam bertebaran di Seantero Negeri. Saat ini sudah ada 127 masjid di seluruh penjuru negeri. Dan merujuk pada penjelasan antropologis Brazil bernama Silvia Montonegro. Di seluruh Brazil telah berdiri 58 organisasi Islam di tahun 2000. 90% mewakili Muslim Sunni dan sisanya Syiah. Madrasah mulai berdiri di Brazil sejak tahun 60-an. Madrasah pertama berdiri di Sao Paulo. Setelah itu berdiri pula madrasah di wilayah Cortiba dan beberapa tempat lainnya. Ingat Brazil, ingat sepak bola. Sebagai kiblat sepak bola dunia, sepak bola menempati urutan pertama kebutuhan sekunder penduduk Brazil. Namun dari sekian banyak pesepak bola Brazil, tak banyak yang menganut Islam. Fred, striker Brazil di Piala Dunia 2006 dan 2014 adalah satu-satunya pesepak bola Muslim yang berhasil menembus tim Nas. Untungnya, pada Mei 2012 lalu di Sao Paulo berdiri klub sepak bola Muslim pertama. Saat itu, pebisnis keturunan Lebanon, Gaber Arroji, mendirikan Al-Sabab. Hingga tahap akhir seleksi pemain pada akhir 2012, ada 78 pesepak bola remaja bergabung. Uniknya, hanya 12 pemain yang Muslim. Namun di klub ini, aturan-aturan islami ditegakkan. Misalnya, soal makan, waktu sholat, pola latihan di bulan Ramadan, dan soal pelakuan pemain terhadap rekan-rekannya. Makanan haram tidak disajikan di sini. Ketika waktu sholat tiba, latihan dihentikan. Pada bulan Ramadan, latihan digeser ke malam hari seperti yang jamak kita ketemui di Indonesia. Para pemain juga diterapkan larangan mengumpat, bahkan sekadar mengejek rekannya dengan ungkapan bodoh sekalipun. Para pemain sering diberi wejangan mengenai agama Islam. Ada seorang ulama setempat yang memberikan siraman rohani kepada para pemain. Dari sini, banyak pemain non-Muslim yang kemudian tertarik untuk mengetahui dan mempelajari Islam. Meskipun tidak ada paksaan untuk memeluk Islam, ada beberapa pemain non-Muslim yang minta diajari agama Islam secara lebih mendalam karena ingin menjadi mu'alaf. Terima kasih telah menonton!